Intro Kekayaan alam di Nusantara memang tak terbantahkan keindahannya. Mulai dari pegunungan, sungai, danau, hingga pantai dan lautnya. Tim Liputan N2S TV Sibolga sempat mengunjungi salah satu tempat atau objek wisata di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yakni Pulau Pasumpahan. Pulau ini sering juga disebut sebagai Pulau Maldif di Indonesia. Karena Pulau Pasumpahan memiliki daya tarik pantai dengan pemandangannya yang sungguh indah dan eksotis. Yang dapat memanjakan mata para wisatawan. Di sisi lain, banyak aktivitas seru yang dapat dilakukan di pulau tersebut. Selain disuguhkan indahnya hamparan laut bersih dari bibir pantai, Para wisatawan yang berkunjung juga sering melakukan aktivitas seperti berenang, memancing, menyelam, hingga camping. Tempat wisata yang satu ini sangat cocok untuk Anda yang ingin melepaskan diri dari suasana hirup tiku perkotaan. Misalnya dijelaskan sedikit, Bang, tentang fungsi dari pulau ini sering muda-muda datangkan di pulau itu wisatanya gitu, Bang, dengan keluarga gitu, Bang? Kebanyakan kalau pendatang dari sini itu biasanya dari dalam daerah kayak Padang, dari sisir. Tapi ada juga biasanya dari luar sumbar, kayak dari Jambi, Bikan Baru gitu. Ada juga dari luar kota gitu, Bang. Itu khusus mau nge-camp di sini atau gimana, Bang? Kalau buat di sini, kan ada harga yang kayak biasa, kan? Kalau per hari itu Rp30.000, kalau mau camp, biasanya itu Rp30.000 per hari-hari juga nggak apa-apa. Gitu, Bang, ya. Jadi kalau mau masuk ke pulau ini, itu punya fee gitu, Bang, ya. Punya budget gitu, Rp30.000 per kepala gitu, Bang. Nah, Abang, sudah sering nggak nge-camp di sini, Bang? Kebetulan sering juga sih. Sering, Bang, ya. Dalam sebulan adalah dua kali. Kalau aktivitas selain nge-camp, apa aja, Bang, aktivitas yang dilakukan para wisatawan yang menunjukkan di sini, Bang? Biasanya saya kayak itu, kalau keling kan tumbuh karang juga banyak. Memancing ya juga, Bang. Ya, ya, bawa alat-alat juga bisa, Bang. Untuk mengunjungi Pulau Pasumpahan yang terletak di Kecamatan Bungus, Tuluk, Kabung Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat ini, para wisatawan tidak akan mengocet kantong terlalu dalam. Karena untuk tarifnya juga cukup terjangkau dan dapat dikatakan low budget. Bagaimana, pemirsa? Tertarik? Suasana Pulau Pasumpahan, alternatif objek wisata di Padang, Sumatera Barat. Jangan lupa berkunjung ke pulau ini, bila Anda punya waktu dan kesempatan. Rizky Ramadhan, NYSTV, memberitakan. Terima kasih.